Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kita kali ini kita bermain lagi Shinobi Life 2 Oke teman-teman, karena kemarin gue liat kebanyakan semua mintanya Obito ya Walaupun ada sih beberapa yang minta Tower Defense, sorry banget kayaknya Tower Defense akan besok gue uploadnya ya Udah siap, udah siap videonya Tinggal gue upload aja, tapi besok aja gitu ya, biar gak ngerusak algoritmanya Jadi sekarang kita akan showcase-in si Obito ya, by the way gue udah mentokin Dan gue sudah mendapatkan satu lagi ya, yang gengkai terbarunya, yaitu adalah Jashin Jadi gue akan showcase gue ke kalian Jashin, mungkin harus rasa Atau mungkin kalian mau Inuzuka dulu Inuzuka apa Inuzuka? Inuzuka ya Jadi terserah kalian deh, kalian vote lagi deh, kalian mau antara Jashin dulu atau Si Inuzuka dulu ya, walaupun gue yakin pasti semua bakal minta Jashin sih Bisa juga, oke Kita langsung aja untuk Obito, skillnya ada tiga, yang pertama adalah Reality Style Dimension Seperti yang kalian udah liat kemarin Itu dia Kamui Orang ya, jadi kita pindahin orang ke dimensi gitu lah ya Untuk skill kedua itu Reality Style Control Skill ketiga itu adalah Reality Style Intangible Intangible, Intangible, Intangible lah ya Oke Kita langsung coba aja dari skill pertama Ini si Duck juga bantuin gue ya By the way dia Duck, salah satu Youtuber juga, dia bantuin gue Jadi gue akan minta bantuan dia, supaya kalian bisa tau gitu Gimana kalau misalnya kalian kena skillnya Obito ya Gue duluan ya Oke, ini dia, gue akan langsung pake skill pertama Namanya adalah Reality Style Dimension ya Mantap jiwa, ilang lo Hilang cuy Dia kayak pindah dimensi gitu ya Jadi bener-bener literally pindah dimensi ya Jadi kalian gak akan bisa ngapa-ngapain dia gitu Selama dia ada dalam dunianya Obito ya Atau apa sih namanya, dunia Kamui ya ngomongnya ya Coba, coba Coba ke gue Coba ke gue, coba ke gue Biar kalian bisa liat gitu Nah tuh ya, kita pindah masuk ke dimensi kayak gitu Dan kita gak bisa ngapa-ngapain cuy Kita gak bisa ngeskill, kita gak bisa ngapa-ngapain lah Epic Moinnya intinya Dan ketika kita keluar, kita ke stun sebentar ya Mantap sih itu Buat nge-troll orang bisa Itu buat Misalnya ada orang mau ngambil scroll gitu ya Depan kalian, kalian Kamui bisa Dia jadi ilang, kalian bisa dapet scroll ya Dia enggak gitu ya Ini mantap sih skill trolling sih Walaupun gak ada damage ya Cuman 16 ribu ya Gak ada damage ya itu Gak ada damage kecil banget Cuman emang berguna sih, utility banget sih Dan itu di dalam dunia Kamui ini cukup lama sih teman-teman Mungkin sekitar 4-5 detik mungkin ya Sekitar 4-5 detik lah Oke, sekarang kita akan ke skill kedua Yaitu adalah reality style control ya Ini, gue gak tau juga sih Ini ngapain, gue belum pernah coba ya Coba ya Oh oke Oh oke Kenapa tuh dia? Dbc lumayan gede loh 30 ribu loh Lumayan gede Itu kenapa tuh? Itu kenapa tuh? Coba-coba Coba ke gue ya Oh oke Oke, kena Kenapa nih? Sukuyomi gue Kayak genjutsu ya Kayak genjutsu Cuman bedanya dia gak Dia gak pindah dimensi Kalau yang tadi kan pertama pindah dimensi Kalau yang pertama tadi kan dia bener-bener pindah dimensi guys ya Jadi istilahnya kalian ada di map ini Tapi kalian gak ada di map ini gitu Tapi kalian tuh kayak pindah dimensi Nah kalau ini tuh gak Kalian masih di dimensi yang sama Dan yaudah kalian nge-stuck gak bisa ngapa-ngapain ya Itu kalian bisa dipukulin sih Coba pukulin gue Kalau misalnya gue lagi kena genjutsu kayak gitu Itu bisa apa gak? Gue pengen tau coy Oke Coba pukulin gue Bisa Oke This is a stun move ya Skill untuk nge-stun temen-temen ya Stun sekaligus genjutsu ya Mantap sih ini Gege banget sih ini skill Sumpah Obito nih Apa ya? Semua skillnya gila aja Berguna semua gitu loh Walaupun damagenya gak ada Gak kayak Itachi Kalau Itachi kan semua damage kan Nah kalau ini tuh semuanya Buat combo sih lebih cocoknya Kalian bisa V Terus kalian persiapin apa gitu Misalnya disini ya Kalian F langsung ya Bisa kan kayak gitu kan Jadi kayak combo gitu guys Gila sih Ini buat combo sih Oke kita lanjut dulu Ke skill ketiga itu adalah Intangible Dimana kalau kalian pakai ini Kalian udah kayak Obito Gak bisa diserang dengan cara apapun sih Tapi kalian gak bisa diserang juga ya Kita coba ya Dah Di skill ketiga Gak akan pernah bisa diserang cuy Pakai apapun Pakai biju sekalipun Gak akan bisa cuy Pakai kamui sekalipun Coba-coba kamui Gak bisa cuy Gak bisa cuy Semua pakai cara apapun kalian Invincible ya Tapi kalian gak bisa diserang Kalian gak bisa skill Kalian gak bisa E Kalian gak bisa V Gak bisa B Kalau kalian pencet N Ya skillnya abis ya Gak bisa pencet apa-apa ya Gak bisa skill apa-apa Kecuali satu cuy Ini gue baru tau dari Cifestive juga ya Kecuali satu Yaitu Kalau kalian ngedash Nah kayak gitu Kecuali kalian ngedash kayak gitu Kena damage kayak dia Bisa gak Tuh bisa kan Bisa cuy Thank you banget buat festive Credit to festive Untuk menemukan ini ya Karena gue tadinya gak tau gitu Kan gue kira Wah ini emang gak bisa Ngapain Cuman kayak Yaudah Intangible doang Gak bisa ngapain ya Tapi ternyata bisa kayak gini Entah ini bug Apa gimana Kayaknya sih bug sih ini Gak mungkin sih Harusnya kita bisa Nyerang kayak gitu ya Oh gila tuh skill jason Udah di showcase dong Sama si duck Jadi kalian Invincible cuy Ini Tau gak kalian Bagusnya buat apa guys Ini bagus banget Buat rebutan scroll Kalian tau gak Misalnya kalian jubi gitu Di war ya Kalian pake ini aja Pas udah muncul jubinya Kalian bedir di bawahnya Kalian kan gak bakal bisa diserang tuh Ya kan Kalian tinggal matiin Tinggal ambil scrollnya cuy Selesai Selesai Free scroll ya Gege gak tuh Free scroll cuy Dengan cara pecat N ini ya Begitu dia infinite lagi cuy Gak ada batasan waktu cuy Infinite anjir Gila sih Yang bikin OP itu Karena dia infinite cuy Gak ada batasan waktu Itu yang bikin OP sih Ini harus di nerf sih temen-temen Karena Gila sih terlalu OP ini Walaupun dia Walaupun kita gak bisa ngapain juga gitu sebenernya Cuman OP menurut gue Karena Bocil-bocil kematian gitu Kalau misalnya PVP gitu ya Pake ini ya Dia udah mau kalah nih Yaudah dia pake intangible Udah pulang kabur What Gak seru gitu dong Gak seru dong Walaupun PVP Coba kalian PVP ya PVP terus gue harus karat Gue pake ini untuk nge-heal darah gue Coba-coba bisa gak Coba serang Sampai Sekarat-sekarat Bisa gak? Bisa gak? Ntar dulu Kita ramen dulu ya Biar kita liat Apakah kita bisa nge-heal apa enggak Regen Regen maksud gue regen ya Bisa regen apa enggak nih darah kita Waktu kita lagi di intangible itu Kalau bisa berarti OP sih Walaupun musuh kalian juga Bakal bisa nge-heal juga gitu ya Sama aja sih sebenernya Coba-coba ya Kita coba Coba ya Oh gila itu jasin sakit Gila sakit banget Oh kepower anjir jasin ini Oke oke Good dah Sekarang gue pake intangible Apakah kita akan nge-regen Apa enggak Iya Kita regen guys Kita regen This is quite OP man This is quite OP Jujurnya ini quite OP sih Cukup OP sih Walaupun musuh kalian bisa nge-heal juga sebenernya Cuman Tetap OP sih menurut gue Kalian bisa kabur aja begini Kalian lagi berantem tuh Misalnya tadi gue lagi berantem sama Sidak Terus gue sekarat kan Yaudah gue kabur Bye Gue diem aja di tempat lah Gak usah apa-apain udah Dia gak akan bisa nge-nge-nge juga gitu kan Kita bikin kesel bocil ya Bocil-bocil kematian gitu ya Suka nge-rusu gitu ya Kita pake ginian aja cuy Ini alat untuk nge-counter Orang-orang rusu mungkin ya Apalagi kalian pake ini Buat hunting scroll ya Waduh enak banget Ini di public Ini bakal banyak Bakal banyak orang toxic guys Pake ini guys Buat ngambil-ngambil scroll Enak banget ini tuh Kalian gak bakal bisa dibunuh cuy Terus kalian tinggal Batalin ambil Atau bahkan kita lagi ada scroll pun Kita bisa ambil Dalam keadaan intangible Gak tau juga ya Oke sekarang kita akan masuk ke modenya ya Jadi untuk mode Ada 3 kalo gak salah Kita coba deh ya Gue nonton festive Yang mana sih ada 3 ya Si festive cepet banget Gila tau-tau udah showcase aja anjay Gue naikin level aja belum Nih gue naikin level semaleman nih cuy Oke kita coba Untuk yang Mode pertama Mode pertama Yang tomoe 3 ya Tomoe 3 biasa Dan dia gak bisa di custom Ingat Hanya syaringan yang bisa di custom temen-temen ya Kalo mangygyu syaringan tuh udah gak bisa di custom Matanya begitu Mantep ya Dan untuk skillnya sendiri Kalo Q apa coba Q gue Gue lepas dulu senjata gue nih Kita pengen coba skill Q nya ya Ada gak Skill Q nya ya Gak ada skill Q nya Oke Gak ada skill Q nya Kita coba langsung Skill Klik kanan C ya Klik kanan C Pindah dimensi Oke Oh gila jalan kita Oh Waduh Udah kayak Pake namikaze plus biakugan guys Wah ini kalo di kombo Gila sih Ini kita pindah dimensi cuy Literally kita pindah dimensi Oh kita bisa ketemu Sama orang di dalam dimensi yang sama ya Si Dark barusan pake juga cuy Ini kayak Ini sih pindah dimensi Kayak ya Obito gitu lah ya Pindah dimensi dia Mantep jiwa sih ini Larinya guys Liat guys Coba coba Gue penasaran Gue penasaran apakah ini bisa gue kombo Dengan lightning clock ya Sekarang gue lagi pake lightning clock Ih pas banget Gue kemaren lagi Ini kali ya Lagi hunting Hunting scroll Kita coba pake Lightning clock dulu Ya Ini aja jalannya udah cepet cuy Coba aja C Oh oke Ini aja jalannya udah cepet cuy Ya kan Jalannya udah cepet Kita coba tambahin Masukin Masukin ke dunia Kamui Oh iya tanda yang hilang Tanda yang hilang Iya Kalo misalnya kita pindah ke Kamui Tanda temen kita hilang ya Gak tau dimana Gila cuy larinya cuy Liat cuy Apa ini aja Mobil F1 anjir Photo GP Gue tantang kalian ada gak yang lari bisa lebih cepet dari ini cuy Coba Pengen tau gue ada gak yang lari bisa jauh lebih cepet dari ini ya Gue pengen tau cuy Apakah Namikaze lebih cepat Apakah Biakugan lebih cepat Atau mungkin Sharingan lebih cepat Gak ada sih gue yakin Ini udah Ini udah This is This is so fast man Oh my god So fast Ini kali buat nyorong scroll enak banget anjir Oh ini toxic sih anjir Sumpah ini toxic banget sih Ini bakal toxic banget sih Karena Ya liat aja guys larinya guys What is this man What is this Gila cuy sumpah cuy What is that man That's so OP Jadi flash kalian Kalau kata si festive Kalian pake itu Terus berdiri di bawah Jinchuriki Misalnya Kalau misalnya ada Jinchuriki nge-spawn Terus kalian berdiri aja di bawah situ Terus kalian batalin Tinggal ambil scroll aja cuy Itu kata festive ya Laris cepet Laris cepet kilat anjir Udah laris cepet kilat Terus kalian intangible juga lagi Gak bakal bisa diserang cuy Overpower ya cuy Eh tapi kalau misalnya dalam dunia kami Kita bisa nyerang gak ya Coba Yang dash Gak bisa ngedash juga ya Kita gak bisa ngedash Nah itu harusnya intangible Kayaknya gak bisa ngedash juga sih Ini karena ini gak bisa ngedash tuh Iya kan Kita sama-sama Intangible juga disini Gak bisa diserang gitu temen-temen Jadi Harusnya sih dia gak bisa ngedash juga ya Kalau misalnya si intangible itu ya Karena OP sih Bisa toxic sih Kalian pake ini Terus kalian dash-dash terus Toxic sih anjir Gangguin orang enak banget anjir Oke sekarang kita akan ke Mode kedua Bentar ya Ini gue matiin dulu intangible nya Itu kan mode pertama Mode pertama kita sekarang pake mode ke Mode kedua ya Kita reset dulu Karena udah abis mode nya Oke sekarang kita akan pake Mode kedua Udah mulai mangekyu zaringan ya Matanya kayak gini Boduh keren bet anjay Keren bet Keren bet Untuk statusnya kayak gitu temen-temen Kalian bisa liat ya Statusnya kayak gitu tuh Kalau udah mangekyu ya Mangekyu mode kedua Oke sekarang kita akan langsung coba Kalau kita pukul-pukul gitu Apa yang akan terjadi Coba ya Uh susano Dan warnanya biru cuy Kita ke squad lupa Lift dulu Boduh susanonya gila Sakit banget anjay 14.000 Normal sih Semua susano kayaknya Mukul 14.000 Kecuali saringan biasa ya Kalau susano yang masih kayak gini Mukulnya kayak cuma 10.000 11.000 gitu Kalau kalian udah pake Mangekyu itu gede banget Damagenya gila Coba kita pake Kiyu sekarang ya Oh gitu oke oke Kiyunya kayak begitu ya Kalau klik kanan Q bisa kan Gak bisa Coba kita klik kanan C ya Kalau kita pake ini ya Oh my god Berubah jadi susano Setengah badan dong Terus kali ngekamui orang cuy Pake kamui suriken ya Wah GG GG Ini GG banget sih Ini skill Skill tertoxik guys Kita coba dia Bisa di stun gak Coba coba bisa Eh bisa di block gak Coba dia bisa di block Apa enggak ya Ini kamui suriken Kamui suriken Gak bisa cuy Oh bisa ya Oh bisa di block cuy Bisa di block cuy Gue kira gak bisa di block ya Bisa di block ternyata temen-temen Oke Kita lanjut lagi Kayaknya udah gak ada Gak ada yang spesial lagi sih Kita berubah jadi Susano Tengkorak Terus kalau misalnya kalian CTRLC Itu kalian akan Pake kamui suriken Anjir gue pengen liat Sumpah Susano kayak gimana Kita langsung aja cuy Ke mode terakhir ya Mode ketiga Ini kalian harus level 800 cuy ya Kalau gak salah sih 800 ya Level ini kalian Iya mentok kan Soalnya ini mentoknya Cuma 800 cuy Gak seribu Kayak Itachikmarin ya Itachikmarin tuh sampe seribu kan Ini enggak cuy Cuma 8800 ya Oke Mode ketiga Boom Mangekyosaringan awaken ya Udah berapi-api cuy Dan kalau kalian serang Udah begitu tuh Wah jil Kece buat gila Pake kamui suriken Lihat cuy Di tangannya cuy Ada kamui surikennya cuy ya GG sih Keren sih Keren banget sih Keren cuy Keren cuy Terus dia Warnanya biru lagi Ini kayak Kakashi sih Ya kan Obito pernah pake susano gak sih guys Gue gak tau sih Kalau misalnya gue Salah tolong Dikasih tau ya Soalnya setau gue Obito gak pernah pake susano cuy Yang pake susanonya itu Si Kakashi ya Tuh Anjir keren sih Keren sih Dia karena ada Itu nya doang sih Ada kamui surikennya sih Oh ada Ada klik kanan Q nya Coba klik kanan Q ya Wuuu Coba Q Klik kanan Q coba ya Klik kanan Q Oh oke Kalau Q doang apa Sama aja anjir Sama aja Klik kanan Q sama Q sama aja cuy Apa beda Sama aja temen-temen ya Mau kalian klik kanan Q sama Q biasa Sama aja ya Dan itu brick block katanya si Duckfly ya Oke sekarang kita coba Klik kanan C nya itu skill apa ya Apakah sama kamu suriken Gak coba Sama Gila damage nya 59 ribu Kalian liat gak barusan guys Overpower anjir ini Udah toxic Overpower anjir Dan untuk statusnya kayak gitu cuy 2800 chakra 2700 ninjutsu 3000 taijutsu 2700 HP Wow Lumayan sih untuk statusnya ya Mendekati clock of lightning cuy Cuma sampai sekarang gue belum Belum sih ketemu Mode Yang se-op Clock of lightning Dalam hal status ya Dalam hal status ini Paling OP sih Liat cuy 3000 chakra 3000 ninjutsu 3000 taijutsu OP gak Lanjut Oke jadi itu dia temen-temen Untuk Obito Mangekyo Saringan ya Kita recap ulang Yang V itu untuk ngilangin orang Yang B itu untuk masukin ke genjutsu Yang N itu untuk kalian bisa jadi Invincible Literally invincible ya Ini enak banget sih Buat ngambil scroll Buat nge-troll Ini enak banget ya Mungkin Mungkin nanti akan ada orang Ngebikin troll video Pake Obito ini kali ya Daikrok gitu Siapa tau dia main Shinobi life Dia bikin troll juga Untuk Shinobi life Lalu untuk mode pertamanya Ya Klik kanan C nya itu Pindah Dimensi Dan gila Pindah dimensi begini Lari nya apa ini Gila ini Apalagi kalian gabungin sama Clock of lightning Udah cuy Udah gitu di mode keduanya aja Kalian udah dapet Kamui suriken Gitu Ini apaan nih Sakit banget aja 58 ribu Buset Gila Terus di mode ketiga Juga sama ya Terus dia Nyerangnya Oh look katanya Lock bisa ilang Lock bisa ilang katanya cuy Kita liat Lock bisa ilang Gak tuh dikamui anjay Locknya bisa ilang Dikamui dong Coba coba Oke oke Hilang kamu lock Locknya ilang anjir Locknya ilang anjir Aduh Lucu banget nih game Kadang-kadang Oke teman-teman Jadi itu dia untuk Obito Mangikyo Saringan Kalau kalian mau dapetin Dia rarity nya tuh Satu persen Atau satu perseratus Ya emang langka sih Memang langka Memang langka cuy Mana nih ya Obito Satu perseratus Dia sama langkanya Dengan itachi Tapi kalau dibilang Dia setara sama Mangikyo Saringan Itachi Menurut gue Enggak sih Ini masih lebih Ope sih guys Ini masih lebih Ope sih Walaupun itachi Ada genjutsu Gitu-gitu Ada Sukoyomi Ada Apalagi ya Materasu Itu raw damage nya Gede banget Itachi ya Tapi Dari segi utility Atau kegunaan Itachi tuh ya Kayak cuman buat Nyerang doang Gak bisa buat apa Sedangkan ini Kalian bisa Ilangin orang Kalian bisa Genjutsu orang Kalian bisa Intang gibi Cuy Kalian bisa lari Cepet gitu kan The best sih Dibandingkan Mangikyo sih Ini Menurut gue Lebih hebat Lebih hebat Daripada Mangikyo Saringan Itachi Kalau menurut gue Tapi kalau Menurut kalian Lebih bagus Mangikyo Saringan Itachi Ya udah Prefer orang Masing-masing Beda sih Kalau gue tuh Emang lebih sukanya Skill-skill yang Berguna Punya sisi Atau kayak Ya pokoknya Kayak ginilah Daripada Kayak cuman damage Gitu doang ya Ini lebih bagus Kalau menurut gue Oke itu aja Untuk video kita Kali ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga Share ke teman-teman kalian Supaya channel-nya Sampai jumpa di video selanjutnya Ciao